Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya gue mau sedikit sharing tentang nutrisi ya untuk ibu hamil ya makanan yang murah untuk ibu hamil ya nih gua berbekal pengalaman gua ya jadi seorang suami iya kan waktu istri gua hamil anak pertama ya ya jadi emang teman-teman ya makanan setiap ibu hamil tuh mutan apalagi masih trimester pertama ya yang jelas tuh nggak mau masak ya kan kadang-kadang nggak nafsu makan Nah kita sebagai suami harus mensupport supaya dia mau makan walaupun sedikit karena ini berkaitan dengan masalah tumbuh kembang si anak ya sebenarnya makanan tuh nggak harus mahal teman-teman ya dan kalau suami bisa masak ya silahkan masak tapi kalau buat gua yang kayak gua nih kurang bisa masak ya takutnya rasanya nggak cocok takutnya berantakan ya ini akan jadi repot teman-teman jadi pada saat saat itu ya gua pribadi itu selalu beli makanan warteg ya jadi keluar itu kan bisa tuh ya misalnya sayur ini cuma 3000 sayur ini 3000 3000 ya kan karena apa karena memang kalau ibu hamil apalagi masih trimester pertama makanan itu nggak terlalu banyak dan kalau di warteg itu menu pilihannya banyak ya gua bukannya mau endorse warteg gitu ya tapi emang ini yang bisa kita lakuin ya teman-teman pilih juga wartegnya memang yang kelihatannya rame kan kalau warteg rame itu teman-teman ya apalagi menu pilihannya banyak nah biasanya masaknya itu sekali masak udah besok udah ganti lagi jadi bukan yang diangetin angetin ya coba aja cari warteg yang memang rame nah disitu mungkin akan lebih fresh sayurannya ya jadi kita nggak usah terlalu beli yang mahal-mahal dan biasanya apalagi biasanya itu gua beli telor ya dulu tuh lima tahun yang lalu ya anak gua anak gua yang pertama itu gua pasti selalu beli telor sekilo dulu tuh telor itu sekilo lima tahun yang lalu kurang lebih 17.000-an sampai dua puluh ribuan lah pokoknya 20.000-an ya itu kan sekilo itu dapat 14-18 butir teman-teman ya tergantung besaran telor ya gua sampai apal karena gua selalu beli buat istri gua sehari itu minimal makan dua telor teman-teman itu gua rebusin terus terus ya untuk istri gua dan ini menurut gua dan nutrisi yang paling penting gitu kalau sekarang harga telor tuh udah 35.000-an ya 35.000-an ya sama sekilo itu isinya paling sekitar 14-18 butir yaitu penting banget ya tapi kalau buat makanan saran gua kalau emang istrinya males masak lagi wewe ya silahkan aja beli di warteg ya cari menu yang sedikit yang sekiranya sehat dan istri itu mau makan tanya maunya sayur apa apa sayur sop apa sayur bayam ya di warteg itu biasanya banyak menu pilihan jadi itu adalah salah satu makanan yang menurut gua paling murah ya kalau beras ya masak sendiri nasinya ya kan jadi di warteg bisa beli lauk aja dan ini akan lebih meminimalisir pembengkakan biaya teman-teman gitu jadi gitu ya teman-teman ya nutrisi untuk ibu hamil tuh nggak selalu mahal nggak harus tuh beli susu itu nggak wajib ya teman-teman tapi kalau minum obat obat apa obat tambah darah sama kalsium menurut gua penting ya kecuali teman-teman istrinya tuh suka makan buah bit terus banyak minum susu yang ada kalsiumnya ya pokoknya banyak-banyak makan yang mengandung kalsium ya itu boleh aja sih sebenarnya kalau orang dulu tuh hamil tuh nggak ada yang minum susu ya obat-obatan juga kayaknya nggak ada ya cuman kalau sekarang ya teman-teman ya namanya orang hamil ya butuh banget banyak nutrisi yang masuk ya saran gua apalagi sekarang ada BPJS juga ya teman-teman bisa kontrol gratis dapat obat ya Nah ini kalsium dan tablet tambah darah itu penting banget teman-teman seperti itu ya terus masalah nutrisi tadi ya teman-teman tinggal beli aja makanan-makanan yang sekiranya bergizi gitu nggak usah harus mahal nggak usah harus daging merah ya tapi kalau ada yang nggak papa gitu kalau gue pribadi dulu memang keuangannya apa sepasan ya temen-temen ya buat makan paling gua dulu tuh belinya gitu telur sekilo ya pasti gue beli telur terus dah nggak nyampe seminggu tuh pasti gua udah langsung beli telur teman-teman makanya gua apal banget dulu harga telur sama-sama sampai jumlah telur pun gua apal gitu jadi buat teman-teman buat yang sedang hamil ya nutrisinya sebenarnya bisa teman-teman dapat dari mana aja kalau teman-teman emang bisa nanem pohon sayuran ya silakan dimasak sendiri ya kan kalau emang istrinya hamil tapi mau masak ya silakan gitu kan tapi masalahnya di sini enggak semua istri tuh pas lagi hamil mau masak ya tergantung moodnya kalau moodnya bagus ya udah nggak ada mual muntah biasanya masak oke-oke aja itu lebih enak kalau bisa kalau bisa masak ya teman-teman ya tapi kalau yang lagi nggak bisa masak ya saran gua tetep aja ya beli aja mendingan di warteg lebih murah terus juga dapat lauknya banyak pilihannya gitu pokoknya sehat-sehat terus buat ibu hamil semangat terus buat para suami yang mencari nafkah sehat-sehat terus semoga lahirnya dimudahkan dan dilancarkan sekian videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh